Oke Oke Assalamualaikum Wr. Wb Selamat malam Pekan-tekan siswa Selamat bertemu lagi Di hari pertama Di hari pertama Setelah Kembali jenderafong Terima kasih Atas Kehadirannya kemarin Partisipasinya Dan semua yang telah kalian berikan Si LC Bakti Jaya Melukakan Terima kasih dengan semangatnya Terima kasih dengan Kontribusinya Terima kasih dengan perjuangannya Untuk belajar Dan juga bekerja Tanpa kalian Bakti Jaya Indonesia Tidak ada apa-apanya Saling mengisi Saling menggerak Dan Kami juga minta maaf Apabila kemarin Banyak Kekurangan Kesempurnaan itu Hanya melalui Allah Saya sebagai Mewakili layasan Selaku ke Pak Sekolah Dan ucapkan Mohon maaf Dan sebesar-besarnya Terkait dengan Rapot yang belum diterima Mulai besok Saya sudah kirimkan Ke pos Dan juga Apa? Kirimkan dulu Ke pos Bagaimana Yang baiknya Nanti Saya koordinasi Dengan Bagian Keuangan Dan yang lain Yang jelas Nanti Semua Besok Saya kirimkan Juga Ini Apa namanya PDF Jadi buat File kalian PDF Tetap dikirim Yang belum Menerima Secara Nunggu Dari Post Juga bisa Dilihat PDF Yang sudah Yang sudah Menerima Juga bisa Lihat PDF Lagi Ya Buat File Tapi PDF Itu Apa namanya Karena dikirimnya Dari Jakarta Kemungkinan Yang sudah Dan yang belum Tetap Belum Apa? Tetap Dikirimkan Itu ya Nah Itu yang pertama Yang kedua Nilai-nilai Yang masih Merah Ya Ada yang merah Itu Dihubung Hubungi aja Langsung Ke Pendidikan Kestaran Taiwan Ya Nanti Dicarikan Solusinya Bagaimana Perbaikan nilainya Jangan Bundah Jangan Ragu Jangan Patah Semangat Ya Tetap Perbaiki nilainya Dan Insya Allah Sebelum Tahun 21 Saya Sudah Umumkan Siapa Yang Menjadi Juara Kelas Kenapa Si Tanggal 21 Ya Karena Sebelum Tanggal Kenapa Misalkan Kemarin Sekalian Kemarin Itu Saya Sudah Bilang Ada Beberapa Tutor Yang Baru Menyerahkan Nilai Satu hari Sebelumnya Kadang-kadang Kalau Kalian Perhatiin Sorry Bukan Tapi Saya Sudah Biasa Kalau Kalian Saya Kalau Pagi Ratu Saya Pengen Tidur Jam Sembilan Malam Tapi Ternyata Tidur Jam Berapa Saya Berat Tidur Masih Lanjut Lagi Tapi Gak Apa Karena Memang Tutor Masih Belum Ada Yang Kumpulin Kepikiran Jadi Apa Namanya Apapun Saya Tetap Lakukan Dengan Senang Hati Dengan Ceria Karena Untuk Kalian Semua Itu Selanjutnya Nilai Yang Berikutnya Dari Tugas Tugas Itu Tolong Ya Jadi Gini Saya Menjelaskan Sedikit Komposisi Nilai Itu Seharusnya Dibalik Ya Seharusnya Jadi Tugas Harian Kalau di Formal Atau Di Indonesia Tugas Harian Itu Banyak Tapi Nanti Jadinya UTS Dan UAS Prosentasenya Jadi Kecil Gitu Jadi Kalau Dikasih Tugas Sebenarnya Kalian Harus Senang Maksudnya Tutor Itu Jadi Tidak Membebani UTS Dan UAS Bayangkan Kalian Jika Tidak Dikasih Tugas Jadi Jadi Yang Yang Mau Diambil Nilai Apa Berarti Nilai UTS Sama UAS Kalau Bagus Kalau Jelek Kan Gitu Kan Jadi Kalau Dikasih tugas Itu Harusnya Senang Karena Apa Maksudnya Tutor Itu Mendingan Dikasih tugas Yang Banyak Di Hari Hari Biasa Untuk Meringankan UTS Dan UAS Itu Maksudnya Ya Jadi Kayak Kelas Praktek Saya Untuk Itu Ya Dibuat Supaya Nanti Diambil Nilainya Dari Situ Gitu Ya Itu Komputer Masuk Loh Di Ijasa Ya Keterampilan Fungsional Bahasa Mandarin Dan Komputer Itu Masuk Sayang Kalau Nilainya Jelek Ya Itu Ya Emang Ada Gitu Yang Sudah Dikirim Tapi Tidak Dimasukin Jadi Arena Curhat Assalamualaikum Salam Rasa Hany Disuar Yang Baru Datang Ya Nanti Rofi Komunikasi Sama Saya Ya Komunikasi Sama Saya Mungkin Itu Tidak Keseluruhan Rofi Jadi Satu Dua Satu Dua Satu Dua Kelas Satu Dua Orang Maksudnya Mungkin Itu Tidak Dipukur Rata Terus Apa Namanya Nanti Saya Mau Juga Ngobrol Dengan Ketua Tidak Itu Ada Pertanyaan Lain Sebelum Kita Bahas Tugasnya Rofi Eh Siapa tadi Nining Satu Tutor Tidak Soalan Sama Pendidik Admin Kapan Saya Mesti Najar Ekonomi Saya Juga Dulu Ini Belajar Ekonomi Saya Di S1 Najar Dosen Ekonomi Karena Saya Fokus Di Pendidikan Kestara Tidak Jadi Saya Lepas Dosen Ekonominya Dulu Saya Mengajar Pendidikan Keuangan Terus Di Mana Di Pekerjaan Saya Yang Itu Saya Di Bagian Keuangan Mesin Cashflow Jadi Mesin Cashflow Keluar Masuknya Uang Keusahaan Jadi Saya Ijin Untuk Satu Semester Ini Tidak Satu Semester Cuma Sampai Mei April Karena Mei Sudah Masuk Semester Baru Jadi Saya Menajar Ekonomi Dulu Saya Melanjutkan Sampai Dimana Kemarin Nanti Saya Tanya Ketua Kelas Materinya Sampai Dimana Terus Langsung Kita Ngebut Terus Ada Lagi Apa Namanya Itu Dan Ekonominya Juga Nanti Kita Langsung Lebih Kepraktik Apa Si Inflasi Apa Si Deviasi Apa Si Cashflow Nanti Langsung Paktik Nah Itu Nanti Kita Sinergikan Kita Kolaborasikan Dengan Pembelajaran KF Jadi Yang Kalau Keluar Masuk Uang Itu Gimana Nah Itu Mesti Bajar Administrasi Dasar Mengenai Laporan Keuangan Harus Bisa Itu Yang Lebih Penting Jadi Belajar Jangan Teori Langsung Dipaktikan Keseharian Oke Sekarang Kita Masuk Ke Materi KF Ini Kita Cek Kita Coba Sama Sama Belajar Mengenai Tugas Ada Bagi Layar Saya Bisa Terlihat Bisa Terlihat Berbagi Layar Saya Tolong Dijawab Ini Berbagi Layarnya Bisa Terlihat Bisa Batuk Kebanyakan Makan Es Krim Di Stun Itu Stun Kemarin Sedikit Biasanya Pamerannya Itu Ada Di Dua Tempat Di Nanggang Exhibition Dan Di TWTC Itu Mungkin Baru Jadi Sedikit Tapi Sedikit Aja Sudah Buat Karena Nyobain Es Krim Sana Nyobain Es Krim Sini Oke Nah Ini dia Ini tugas Dari Krim Kristina Ini Ini Coba Ya Dilihat Oke Kita Lihat Di Sini Dulu Ya Luzo Ya Luzo Oke Nama Kota Tanggal Nah Ini 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 Kalau Ini Dari Sisi Kemarin Saya Sudah Bilang Belajar Komputer Juga Harus Pakai Senin Ada Sentuhannya Ini Biasanya Dari Tanggal Kepadanya Itu Dikasih Spasi Ini Kalau Spasi Caranya Adalah Ini Ditaruh Disini Terus Di Enter Nah Ya Itu Nah Ini Juga Menurut Etika Jadi Kepada Yang Terhormat Bapak Ibu Ya Yayasan Ini Maksudnya Apa Ketua Bagian Personalia Atau Apa Ya Bapak Ibu Berarti Pimpinan Ya Kalau Mau Dibenerin Berarti Ditaruh Disini Ya Kursornya Terus Diketik Pimpinan Ya Kalau Yayasan Sama PT Itu Berbadan Hukum Sama Jadi Tidak Mungkin Kalau Yayasan PT Juga Nah Ini Sekalian Belajar Kalau Yayasan Sentosa Abadi Kalau PT Sentosa Abadi Kalau Yayasan Sama PT Tidak Mungkin Disatukan Karena Sama Sama Berbadan Hukum Ya Kayak Saya PT Misalkan Prima Kreasi Tapi Kalau Yayasan Ya Bakti Jaya Indonesia Ya Ini Sekalian Jadi Pilih Salah Satu Kita Pilih PT Pimpinan Ya PT Bapak Ibu Pimpinan Dispasi Tuh Ya Nah Ya Itu Enter PT Sentosa Abadi Di Tempat Oke Ya Perihal Perihal Lamaran Kerja Kalau Bisa Langsung Aja Ditulis Yang Komplit Lamaran Kerjaan Terus Langsung Aja Disebut Bagian Apa Menurut Informasi Yang Kamu Terima Staff Administrasi Jadi Disini Langsung Belajar Mengenai Kepribadian Juga Cara Menulis Yang Bagus Bukan Mengambil Jatah Yang Guru Bahasa Indonesia Tapi Sekalian Belajar Nah Perihal Ini Gak Usah Pake Tab Ya Ini Kan Kamu Pake Tab Ya Di Dempetin Aja Seperti Ini Spasi Aja Perihal Lamaran Pake 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 Hormat Dengan Hormat Ini Juga Jaraknya Jangan Terlalu Dekat Nah Seperti Ini Ya Nah Sekarang Sama Ya Belajar Membaca Belajar Memulis Dan Juga Sekaligus Komputer Kalau Berdasar Dengan Sesuai Itu Sama Enggak Artinya Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Atau Sesuai Dengan Undang-Undang Dasar 1945 Sama Enggak Sama Kan Pilih Salah Satu Sama Kan Ini Ya Jadi Pilih Salah Satu Ah Saya Maunya Sesuai Sudah Sesuai Nah Cara Menghapus Gimana Ya Belajar Komputer Diklik Di S Ya Terus Dihapus Berdasarkannya Ngapusnya Gimana Backspace Lihat Di Tab Eh Lihat Di Laptop Ada Backspace Ya Nah Sesuai S nya Besar Shift Tekan Langsung S Sesuai Terus Di Delete Kan Delete Nya Pakai Delete Di Komputer Ada Tulisan Delete Eh Di Keyboard Sesuai Dengan Nah Yang Yang Sama Di Kan Sama Di Ke Daripada Yang Nah Itu kan Sama Bahasanya Di Informasikan Ke Ya Kan Di Ke Daripada Ya Kan Daripada Yang Itu Sama Kan Nah Berarti Sesuai Dengan Informasi Gak Usah Pakai Yang Lagi Ya Tentang Tentang Kemarin Gak Jadi Nyanyi Sayang Jadi Yang 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 Di Ulangan Ya Sesuai Dengan Informasi Gak Usah Pakai Di Lagi Sesuai Dengan Informasi Ya Ya Informasi Yang Kami Ya Baca Di Salah Salah Satu Media Cetak Di Pai TCT Ya Kan Perihal Komah Ya Perihal Lowongan Pekerjaan Ya Kan Bahwa Mereka 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 Pekerjaan Untuk Ditempatkan Di Bagian Ya Staff Administrasi Ya Sesuai Dengan Informasi Yang Kami Baca Di Salah Satu Media Cetak KIPCity Berihal Kolongan Pekerjaan Untuk Di Bagian Staff Administrasi Ya Maka Atas Hal Tersebut Kami Ya Saya Saya Memberankan Diri Untuk Melamar Pada Perusahaan Yang Bapak Atau Ibu Bintil Coba Tulisannya Enak Dibaca Yang Tadi Ape Yang Sekarang Oke Oke Ya Jadi Coba ya Kalian Yang Lain Coba Kita Bahas Tuan Rumah Tidak Ada Jadi Kita Abis Bahas Ini Sesuai Dengan Informasi Yang Kami Baca Di Salah Satu Media Cetak Perihal Ongan Pekerjaan Untuk Ditempatkan Di Bagian Staff Administrasi Maka Atas Hal Tersebut Misalkan Diklik Di T T T D Saya Memberan Diri Untuk Lamar Pada Perusahaan Bapak Ibu Nah Ini Dinaikin Ke Atas Atas Ini Ya Tarannya Adalah Di Backspace Atas Hal Tersebut Saya Memberan Diri Untuk Lamar Posisi Yang Dibutuhkan Saat Ini Anda Pun Kuruk Ini Saya Lakukan Lewat Surat Lamaran Ini Selain Memenuhi Perseratan Komputer Seperti Office Ya Sudah Oke Ya Selain Latar Belakang Membuatkan Bahasa Mandarin Bahasa Hoki Hoki Bahasa Inggris Kebiasaan Saya Utama Dalam Bekerja Ya Oke Bagus Ini Ya Terus Ini Backspace Ya Jangan Kejauhan Nah Besar Harapan Saya Kiranya Ada Kesempatan Bawancara Dari Bapak Ibu Selatan Ya Nah Ini Bahasanya Sebenarnya Kurang Pas Kalau Mau Dikoreksi Besar Harapan Saya Ya Komat Kiranya Saya Ya Diberikan Kesempatan Ya Untuk Bisa Mewancara Dengan Bapak Bapak Atau Ibu Ya Kan Ini Kau Usah Dibulang Lagi Ya Kan Agar Agar Saya Dapat Menjelaskan Secara detail lagi Potensi dan kemampuan Saya Yang bisa berguna Untuk Yayasan Bapak Ibu Demikian Surat Lamaran Kerja Bukan Bukan Diinformasikan Kan Disampaikan Demikian Surat Lamaran Kerja Lamaran Pekerjaan Jangan Males Males Memulang Pekerjaan Gini Saya Sampaikan Kan disampaikan Bukan informasikan Ya Komat Terima Terima Kacih Atas Perhatian Dan Keseja Sama Ya Kan Udah Oke ya Jadi Seperti ini Nih Sudah Ini udah Dipakai Nih Fungsi Fungsi Paragrafnya Yang Just TV Sudah Dipakai Ya Sekarang Kita cek Ini fotonya Gak usah Gede Gede Ya Dikecilin Nah Cara Ngecilinnya Gimana Lihat Diklik Dua Kali Ya Klik Dua Kali Nah Kalau Di kiri Kanannya Ini Kegedean Kalian Bisa Crop Crop Tau gak Dipotong Caranya Gimana Saya Ulang Kalau Mau Dikrop Diklik Dua Kali Gambarnya Nanti Ada Menu Di Atasnya Ini Ya Ini Ada Atas Ini Ada Tulisan Crop Nih Crop Kalian Potong Crop Ini Dipotong Kira-kira Mana yang Gak Perlu Cukup Ini Gak Simetris Ya Atau Tekan Kontrol Coba Kalau Tekan Kontrol Dia Ngecil In Atas Bawah Ya Coba Dipraktekin Tekan Kiri Eh Tekan Gambarnya Ya Terus Tekan Kontrol Ya Terus Tekan Mouse Kiri Dibesarkan Atau Dikecilkan Simetris Pas Oke Lalu Indikasi Ini Dikai Dihalkan Klik Ini Klik Dua Kali Ya Oke Sudah Ini Paket Tap Dia Dia Sudah Paket Fungsi Tap Jadi Lurus Coba Kalau Tidak Paket Fungsi Tap Gini Kalau Paket Tap Tekan Ya Ini Juga Dia Paket Tap Tap Ya Kalau Aslinya Kan Begini Kan Ya Gitu Aslinya Aslinya Seperti Ini Aslinya Nah Kalau Diratain Dia pakai Tad Titik 2 Tidak Langsung Di Tad Oke Ya Sudah Tuh Ya Email Oke Bahasa Inggris Computer Oke Oke SD Negeri Ya Oke Oke Pengalaman Kerja Ini Judul-judul Ini Ini Boleh Juga Di Board Pendidikan Di Board Di Sort Terus Di Board Jadi Menerangkan Untuk Di Perhatikan Ini Di Sort Terus Di Board Ini Juga Di Sort Terus Di Board Nah Ini Kursus Ya Jangan Salah Nulis Kursus Ini Bukan Pakai H Tapi Biasa H Ya Kursus Ya Bukan Data Pendukung Kursus Ya Kursus Ya Kalau Enggak Gini Data Pendukung Bukan Data Keterampilan Keterampilan Pendukung B Nya Bisa Ya Terus Kursus Jadi H Nya Di Kalau Kursus Iya Kursus Nggak Pak Itu Ya Itu Yang Pertama Terus Data Pendukung Nah Ini Nanti Waktu Melampirkan Data Pendukung Mandarinya Di 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 Demikian Sampai Terima kasih Ini Juga Tanda Tanda Oke Ya Ini Kan Lewat Kok Di Bawah Ininya Tanda 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 Nah Ini Kenapa Nggak Mau Digeser Tanda Dia Belum Pakai Ini Kali Text Wrap Square Ya Lampiran 2 Ya Ini Christina Oke Ini Juga Boleh Pakai D-block Dia D-ball Kan Lebih Bagus Kan Ya Lebih Hapil Ya Ini Biasanya Juga Perihalnya Boleh D-board Dan D-miring D-italik Caranya Gimana D-board Terus D-italik PT Nya Juga Boleh PT Sentosa Abadi Di D-board Oke Sudah Oke Ini Sudah Ya Nah Sekarang Lampiran 2 Lampiran 2 Kok Di bawah Ini Padahal kan Lampirannya Di sini Ini Nini Nggak Pakai Ini Dia Apa Namanya Fungsi Text Wrap Di Klik Kiri Di Text Wrap Text Wrap Square Naikin Ke Atas Kalau Dinaikin Pasti Ke Atas Dinaikkan Ke Halaman Di Atas Di atas Pilih Taruh Di sini Cara Mindahin Gimana Halamannya Saya Ctrl Z Cara Mindahin Halamannya Tekan Mouse Kiri Geser Ke Atas Kalau Geser Bisa Ke Kiri Bisa Ke Atas Geser Oke Stop Sini Kan Taruh Sudah Kan Iya Nggak Masuk Nah Ini kan Jelek Nih Masih ada Hitam Hitam Nya Terus Ini Masih ada Sisanya Dikrop Aja Caranya Nge Crop Gimana Gambarnya Diklik Dua Kali Terus Dikrop Nih Ada Tulisan Crop Ya Terus Dipotong Dipotong Segini Terus Turunin Ke Bawah Ini Ada Gambar Gini Dikrop Lagi Yes Ya Yang 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 Kiri Juga Yes Yang Bawah Juga Nah Terus Kalau Kebesaran Ya Kalau Kebesaran Y nya Diklik Terus Dikecilkan Tekan Control Tekan Mouse Kiri Dikecilkan Oke Tuh Ya Gini Tuh Tadi kan Khusus Bahasa Mandarin Khusus Bahasa Inggris Khusus Komputer Nanti dilampirin Semua Ya Jadi nanti Buat Lampiran Kalau Mau Dikasihkan BK Udah Tinggal Dikasihkan Jadi Lebih rapi Kan Ya Nggak Oke Ya Ya Nah Sekarang Disave Caranya Disave Gimana File Kalau Yang Mau Tadi Disimpan Tinggal Disimpan Tapi Kalau Mau Diubah Ketempat Lain Adalah File Save As Ya Taruh Ngedi D Ya Misalkan Disini Dikasih Tugas Tugas KF Minim Ya Oke Save Itu Gimana Kalau Mau Merubah Terjadi PDF Karena Kan Nanti Kalau Di Email Apa Lamaran Sekarang Lamar Itu kan Suka Dimasukkan Ya Kalau Kayak Jobs TV Dotcom Itu Lamarannya Harus Berbentuk Online City Nya Harus Berbentuk Berupa File Ya Jadi Harus Disave Dalam Untuk PDF Itu adalah Caranya File Ya Disave As Ya Terus Disini Dipilih PDF Namanya Tetap Tugas KF Minim Disave Coba Kita Lihat Langsung Kan Berubah Jadi PDF Ya Coba Kita Lihat File Ada Di D Terus Tugas Kita Lihat Tugas 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 Kita Lihat Bismillah Mau gak Mau Buka Nah Ini dia Tadi Yang dibuat Oleh Ini Ini nanti Yang dilampirkan Ke email Ya Kalau sudah PDF Tidak bisa Dihutang Nih Sudah Ya Dan Tugas Mandiri Kalian Di semester 2 Itu kan Sebenarnya Nge print Karena Sudah Seharusnya Kalau sudah Bisa Bikin Seperti ini Terus Sudah Selayak Kalian Sudah Bisa Nge print Nah Nge print Itu bisa Di 7-11 Bisa Di Kalau yang Punya printer Bisa Nge print Sendiri Itu Ya Jadi Dibiasakan Dibiasakan Untuk Persiapan Kuliah Kalian Atau Mumpung Ada Disini Printer Printer Juga Murah Ya Ada Di Taiwan Yang Seharga Rp2.500 Juga Ada Ya Itu Harus Beli Kalau Tidak Mengganggu Pekerjaannya Dan Diizinkan Ya Jadi Kan Nanti Pantes Sekolah Gitu Kan Misalnya Print Dibetip Nanti Tulisan Langsung Bisa Diprint Kalaupun Nggak Bisa Ya Paling Nggak Minimal Bisa Nggak Print Sepertinya Tuh Ya Oke Ya Lebih Bagus Ini Contoh Yang Sudah Jadi Ada Lagi Nggak Yang Ditanyakan Saya Balik Ke Kelas Tidak Nggak Ada Suara Kipas Suara Kipas Sudah Sudah Saya Matikan Screen Sharing Ada Yang Ditanyakan Laptopnya Tia Ini Dari Kemarin Keluhannya Banyak Mesti Diganti Laptop Itu Ngerti Kalau Gaji Kalian Naik Dia Juga Apa Pingin Naik Belum Ada Satu Tahun Waduh Bikin Males Jangan 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 Males Ada Lagi Sebentar Saya Minum Dulu Sebentar Nanti Di Pertanjang Ada Lagi Nggak Bikin 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan ya. Sekarang saya mau tanya nih. Ada yang kesulitan nggak? Kesulitannya ada di mana ya? Oke. Saya sebenarnya pengen bahas tuh tugas kira-kira apa perlu saya ulang lagi untuk menulisnya. Tapi saya pengen tahu kalian tuh udah bisa sampai di mana evaluasinya. Ada yang ditanyakan nggak? Ada yang sulit nggak rasanya? Kalau rasanya nggak ada yang sulit komputernya belajarnya kira-kira ada kesulitan nggak? Apa perlu diulang lagi? Ada kan suaranya? Nih, jangan diulang lagi nanti kamu lihat recordingnya ya. Di situ udah saya koreksi banyak. Kasian yang lain. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Pengen banget saya sebenarnya praktek satu per satu. Tapi saya pengen lihat kemampuannya sampai di mana. Tolong tugasnya dikirimkan ya. Ada yang belum jelas nggak? Biar saya ulang. Mana yang belum jelas? Ini punya neneng Kristina. Ya. Oke ya. Ini sekarang saya coba menuliskan atau memberikan lagi sedikit pembelajaran mengenai teknik dasar komputer. Ini kita buka lagi ya. File new. Blank dokumen. Create. Tuh, kalau mau mulai baru seperti itu. Ya. Terus, saya ingin mengkoneksikan apa yang ada di Microsoft Word untuk menampilkan suatu grafik. Udah bisa? Ya. Grafik misalkan. Ya. Ini kan judul ya. Siswa di kelas periode tahun 2016. Ya. Ini kita nulis seperti ini. Nah, kalau ini dirasakan judul mau diketengahin. Ininya disort. Kalau judul kan biasanya huruf besar semua ya. Ini dirubah huruf besar kemana tanpa mengetik ulang. Di sini uppercase. Di sini dibolt. Terus diketengahin. hurufnya dibesarkan. Ya. Grafik kehadiran siswa di kelas periode tahun 2016. Ininya di enter. Ya. Terus kehadiran di kelas online. Misalkan. Online. Periode tahun 2016. Ya. Ini. Misalkan. Kita mau nyebut. Di insert. Ya. Terus. Chart. Kita pilih bentuk chartnya. Kolom. Ya. Terus OK. Langsung dia akan otomatis lari ke. Excel-nya. Kenapa nih Kristian ini? Belum berbagi layar ya? Ning. Belum berbagi layar ya? Kocak. Ini Ning. Halo. Belum berbagi. Halo. Belum berbagi layar pak. Oh iya iya iya. Sudah ada berbagi layar belum? Kelihatan nggak? Ada layar nggak? Ada ah ni ning. Ada kan? Wah punyanya nining yang bermasalah. Ini. HP. Atau. Laptop nining nih. Yang bermasalah. Ada ya? Yang lain kan ya? Oke ya. Nah. Saya lanjut. Jadi. Ini saya sudah mulai. Nah. Itu tadi kan. Udah nggak usah diulang lagi ya. Ini. Tadi seperti ini. Nah. Sekarang kita mau bikin grafik kehadiran kelas. Online. Nah. Series. Seriesnya ini diganti. Lihat. Ya. Series itu tulisannya ada di mana? Series itu adanya di. Sini kan kanan. Jadi series itu menandakan. Nah. Kategorinya. Misalkan. Kategorinya ditulis. Januari. Ya. Februari. Maret. April. Tuh. Ya. Januari, Februari, Maret, April. Nah. Seriesnya itu berarti kan gambar. Jadi menunjukkan misalkan. Ada tiga kan. KPA. Ya. KPB. Terus. KPC. Nah. Gitu. Ya kan? Langsung berubah sendiri. Tuh. Lihat gambarnya. Ya. Nah. Misalkan. Januari. KPA. Misalkan. Karena siswanya empat orang. Saat ini enam orang ya. Tujuh. Misalkan. Tujuh. 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 Ya. Januari tujuh. Februari enam. Tujuh. Tujuh. Ya. Itu yang warna biru. Yang warna. KPB. Warna merah. Itu misalkan. Dia ada. Dua puluh empat. Misalkan ya. Dua puluh lima. Dua puluh empat. Dua puluh tiga. Misalkan ya. Dua puluh satu. Dua puluh dua. Nah. Terus yang KPC. Misalkan. Dua. Ya. Dua puluh tiga. Dua puluh. Ya. Sembilan. Sembilan belas. Tujuh belas. Misalkan. Ya. Jadi. Langsung otomatis. Jadi. Rubahnya bukan di Word. Tapi di Excel. Ini udah kombinasi. Ya. Seperti itu. Nah. Terus. Kalau sudah ini dirasakan cukup gak nih? Kalau sudah. Ya sudah. Balik ke Wordnya. Excelnya ditutup. Silang Excelnya. Yes. Nah. Langsung jadi kan? Nah. Ini di. Short. Ya. Di apa? Di klik. Di klik gambar luarnya. Terus di klik kanan. Di format. Area chart. Ya. Di text wrap. Ya. Square. Dia bisa digeser. Kalau digeser. Nah. Terus. Ini kan ada. Apa ya? Namanya. Garis luarnya. Garis luarnya ini kayaknya nyalingin. Kita mau hilangin. Tinggal di klik. Klik kanan. Format. Chat. Area. Terus. Border color. No line. Close. Sudah. Jadi. Januari, Februari, Maret. Ya. Mudah sekali kan? Nah. Terus untuk merubah warnanya. Misalkan. Saya gak suka warnanya nih. Ya kan. Warna birunya mau saya rubah. Itu mudah banget. Tinggal di klik. Yang warna biru. Tuh. Kalau klik warna biru. Semuanya biru. Yang biru kena klik. Nah. Terus kalian mau rubah. Di klik kanan. Format. Data. Series. Gambarnya dirubah. Dia kan fill namanya ya. Fillnya. Otomatik. Diganti. Solid fill. Diganti warnanya. Merah hati. Close. Dia langsung. Berubah. Terus. Yang merah ini. Dirubah. Yang merah hati ini. Di klik. Merah hatinya. Semuanya klik. Klik kanan. Format. Data. Terus. Di fillnya. Solid fill. Warnanya diganti. Warna. Biru. Close. Ya. Di jauhnya juga diganti. Diklik. Klik dua kali. Diklik dua kali. Diklik kanan. Data series. Ya. Fill. Solid fill. Diganti warna. Umum. Close. Nah. Lebih kecewek-cewekan. Ya. Ini warna pastel. Terus. Terus. Data seriesnya. Itu jumlahnya mau ditampilkan. Tinggal di klik kiri. Di klik kanan. Add data label. Tuh. Januari. Klik. Eh sorry. Yang biru. Di klik kanan. Add data label. Klik kiri. Klik kanan. Add data label. Ya kan. Mudah banget ya. Ternyata. Sudah. Ya kan. Grafik hargan siswa di kelas kami. Terus kita mau kasih keterangan. Di grafiknya. Ya. Di grafiknya kita mau kasih keterangan. Misalkan. Grafik ini menunjukkan penjelasan lah. Gitu cerita ini. Insert. Text box. Pilih salah satu. Di. Taruh di. Sini. Ya. Klik. Langsung di. Pilih di sini. Tengah-tengah. Langsung deh di kirim. Ya kan. Grafik ini. Menunjukkan. Ya kan. Kehadiran siswa. Di kelas online. Pada periode. Ya. Kalau mau setengah gini. Bulan. Apa? April. Eh. Januari. Sampai dengan. April. 2016. Mau diketengahin. Berarti disort. Caranya ngesort gimana? Shift. Sampai ke atas. Terus di. Home. Diketengahin. Di board. Ya. Warnanya misalkan. Merah. Mau ada kotaknya gak? Ada pak. Oh. Bagaimana kayaknya. Ini banget. Gak bagus. Warna. Biru. Atau warna hitam gitu. Oke kan. Ya. Gampang ternyata kan. Coba. Wah. Sudah berapa pelajaran. Satu pelajaran lagi. Ya. Kalau kalian mau presentasi. Kalian ada grafik seperti ini. Itu tinggal di copy aja. Ya. Gambarnya ini di klik. Ya. Di copy. Klik kanan. Di copy. Larilah kalian ke. Microsoft. PowerPoint. Ya. Semua aplikasi pilih. Terus. PowerPoint. Nah. Misalkan ini. Diklik kanan. Di. New slide. Ya. Terus. Ini di delete. Ini di delete. Klik. Pasti. Tuh. Grafik yang tadi di word. Bisa ditampilkan di. PowerPoint. Tinggal dikasih judul. Grafik. Ya kan. Kehadiran. Siswa. Ya. Tinggal di. Home. Terus di. Ketengahnya. Coba. Dilihat. Kalau begini. Ya. Representasi. Tuh. Pelajaran kalian. Sudah banyak banget. Ya. Kalau gak bisa. Nanti. Dikiranya. Saya yang ngajar. Kecepatan. Coba dong. Dipraktekin. Jangan malas. Di usaha ya. Ya. Itu. Ini bikin. Di. Terus bisa ditampilkan ke. PowerPoint. Tuh. Ya. Jadi gak perlu bikin di. PowerPoint. Dulu kan saya pernah bilang. PowerPoint itu. Hanya alat bantu. Untuk presentasi. Ya. Sama juga. Kalau kalian bisa. Mau bikin. Gini. Apa namanya. Penjelasan. Gak perlu ngetik lagi. Di PowerPoint sebenarnya. Ya. Tinggal di. Copy aja dari Word. Ya. Copy dari Word. Dari sini. Misalkan. Ya. Tinggal di copy. Copy ini. Misalkan. Ini yang di klik kanan. Di copy. Mari ke PowerPoint. Ya. Diklik kanan. Paste. Oh. Ya. Seperti itu. Ya kan. Oke ya. Ada pertanyaan. Saya stop screen dulu. Ada pertanyaan. Sudah banyak nih. Pembelajarannya. Tinggal saya melihat evaluasinya. Sampai gimana. Pindah. Pindah apanya. Pindah rumah. Pindah apanya. Kasanya. Dari mode. Ke PowerPointnya. Buka aja PowerPointnya. Buka. Coba lihat di bawah. Lihat. Lihat di layar. Oh. Nggak lihat. Belum lihat. Di screen sharing. Ya. Ini di bawah ini. Lihat. Ada Word. Ada PowerPoint. Dibuka aja dua-duanya. Ya. Buka PowerPoint. Buka Word. Mereka tuh. Terkoneksi. Ya. Begitu. Jadi tinggal dipindah-pindah aja. Lihat. Assalamualaikum. Selamat malam. Sudah nasib. Agak lalu. Ngetik. Oh ya. Karena kalau berbagi layar. Kadang. Ada sebagian yang. Nggak bisa ngetik. Apa yang dijelasin ku sibuk harusnya. Ya. Nanti lihat rekamannya ya. Ini ya. Rekamannya lengkap. Ada nggak yang ditanyakan? Yang nulis angka di atas grafik tadi. Klik kiri. Plus detail label. Yang mana ya? Coba saya lihat dulu. Yang di Word atau yang di Excel? Eh. Yang di Word atau yang di PowerPoint? Kasanya. Yang di Word. Kalau yang di Word itu pakai insert text. Saya berbagi layar. Nah. Ini ya. Yang ditanyakan. Kasanya. Yang ini kan. Yang ini. Tulisan ini. Ini ada dua. Bisa kamu tulis seperti biasa. Ini kan tulisan di Word seperti biasa. Atau. Kan gini. Atau. Ya. Pakai insert text. Sorry. Insert text. Ini kok ngacap gini. Nggak usah panik. Diturunin aja. Nah. Ya. Insert text. Insert text. Textbook. Pilih. Wait. Langsung ke sini. Ya. Tulis apa tadi? grafik. Kehadiran. Siswa. Di kelas. Online. Ya. Terus. Home. Di Word. Bisa kelihatan kan layarnya. Kalau nggak kelihatan. Tolong saya dibiang. Terus di. Ketengahin. Dibesarkan hurufnya. Terus. Terus. Rasanya. Mau dikasih kotak nggak? Tak. Mau dikasih kotak aja deh. Biar bagus. Tapi kotaknya dikasih warna dalamnya. Nggak udah. Tinggal di klik kiri. Kita dikecilin. Biar simetris. Ini juga dikecilin. Terus di klik kanan. Di format shape. Fill. Solid fill. Warnanya diganti warna. Yuhu. Terus. Nggak ada garis. Line colornya. No line. Close. Gampang kan? Kejauhan dari grafiknya. Grafiknya di. Keatasi. Ya. Keterangannya juga di. Keatasi. Sudah kan? Sudah ya. Bisa ya. Itu bukan yang dimaksud kasanya. Yang itu bukan. Kasanya. Yang dimaksud itu bukan. Yang dimaksud. Itu bukan. Yang dimaksud Yang Ya Pencet mouse kiri Nah itu udah tau tuh Wah kelas udah habis Berapa menit lagi 15 menit ya Saya tertanjang ya Sampai jam 11 Itu pencet kiri Kata Tia Pencet mouse kiri Lalu add Di pencet kanan dulu Tia Pencet mouse kiri Diklik kanan Klik kiri Terus klik kanan Terus nanti add data series Praktekin Screen series Ya Klik kiri Klik kanan Ya Add data label Miliar kanan, add data table nah ini ya, klik kiri ya kan klik kanan, edit data label, kalau edit gimana sudah di edit ya kan gimana, ada kesalahan gak datanya ya oh ada kesalahan sebenarnya bukan 7 ini 5, ya tinggal diubah 5, enter berubah sendiri langsung, oh ini bukan 25, ternyata 27 langsung aja di klik 27, langsung di enter, lihat di kiri langsung berubah langsung di langsung di bisa gak jadi, kalau kita dalam bahasa presentasi itu gak cerita lagi, misalkan gini, grafik kehadiran siswa, bulan januari siswa kejar paket A yang hadir adalah 5 orang kejar paket B 6 orang gak gitu, jadi udah ditampilkan dalam bentuk grafik kalau udah kayak gini kan, udah bisa digambarin udah bisa cerita belum dengan gambar ini oh bulan januari ya, siswa KPA yang hadir 5 orang ya, KPB 27 orang, KPC 22 orang, ini ditampilkan di slide powerpoint, kalian udah bisa cerita artinya dengan gambar seperti ini, sudah bisa menceritakan apa yang diinginkan gitu ya itu maksudnya tampilan di grafik ini, kalau misalkan ini kan 19 ini gak kelihatan mau digeser ke atas tinggal di klik aja klik kiri ya, klik lagi jadi, kalau klik lagi cuma satu geser ke atas jadi 19 terlihat gak kealangan kalau 19 mau di dalam birunya bisa aja coba klik kiri klik ini geser kesini bisa kan ya tinggal yang 17 semua yang KPC di dalam yaudah digeser nah ini juga di klik kiri digeser nah ini juga di klik kiri terus digeser oh ya udah kan oke saya tutup dulu layarnya ada pertanyaan lagi mungkin takutnya ada yang gak bisa ngetik kalau disini saya minum dulu sebentar oh oh selamat menikmati oke ada lagi gak yang tugasnya mau dikoreksi ada yang sudah selesai tugasnya mau dikoreksi belum 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 selesai 15 tepat pukul 11 diselesai ada lagi gak? gak ada ya oke silahkan tiap tugas niling kan udah yang lain ada tugas yang lain tugasnya mau ada yang dikoreksi gak? oke ya jika tidak ada saya tunggu ya tugas berikutnya jadi pembelajaran pada malam hari ini cukup sekian ya saya tunggu tugasnya yang belum itu saya perlukan karena apa? saya ingin tahu sampai sejauh mana kalian bisa melakukan pembelajaran yang saya berikan gak usah malu gak usah takut ya justru kalau misalkan gak ngirim saya jadi gak tau ini gak ngirim karena gak ngerti atau karena sibuk jadi paling gak satu tugas masuk nah di semester ini saya seragamkan tugas minimal tutor memberikan satu kali UTS dan UAS kalau di Indonesia tuh tugasnya berkali-kali namanya UNHA ulangan hariannya UHA ya ulangan hariannya ada beberapa kali UTS UAS nah dari ulangan harian itu untuk membantu UTS ya untuk membantu UAS jadi kalau kalian misalkan UTS hanya mengandalkan UTS UAS kalau mulainya bagus kalau pas nilainya jelek akhirnya mulai ya oke ya ya kan masa saya kalau kamu beli popok terus saya harus harus di pause dulu gitu kelasnya lihat rekamannya ya dunia jangan galau gitu lah jadi kalau kalau misalkan mau nilainya itu kalau dia lagi beli popok kita harus pause dulu kita harus tunggu nilainya ya jadi nanti nilainya bisa lihat rekamannya kalau memang masih belum juga nanti di kelas berikutnya aduh jangan marah nih tenang aja mengasihkan ya belajar itu belajar komputer itu kalau dipraktekan mengasihkan tapi yang bikin menjemuhkan itu kalau gak dipraktekan dia hanya mengulang-ulang copy paste terus ini itu gak menarik tapi kalau diketik sehari-hari ya dipraktekan langsung itu pasti menarik pasti ada rasa keingin tahuan ya oke ya dari saya cukup sekian terima kasih atas perhatiannya terima kasih atas kehadirannya Alhamdulillah dan saya tutup dan mengucapkan ucapan Alhamdulillah Semoga Allah semuanya memberikan pelancaran memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga apa yang kita cita-cita akan dapat tercapai jilai topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh boleh-boleh itu Ratna ya Ratna ya mau bikin surat penawaran jasa juga boleh ya dikirim aja Ratna nanti dikoreksi bareng-bareng ya selamat menikmati